Presbyopia, presbyopia ini tua, presby itu artinya tua, opia mata, jadi mata tua, mata tua itu kehilangan akomodasi, ini pernah ditanya di soal, kenapa terjadi presbyopia karena akomodasi matanya berkurang. Nah, yang penting dari presbyopia adalah kamu bisa menentukan pasien itu pakai lensa koreksi berapa gitu ya, kita tuh mulai presbyopia itu di usia 40 tahun, jadi kebanyakan orang di usia 40 tahun koreksi pakai plus 1, naik 5 tahun koreksinya tambah 1,5, naik 5 tahun lagi tambah 1,5 gitu. Ya, kalau aku lebih suka ngehafalin 63 soalnya enak, angkanya mirip gitu ya, 60 sama 3, jadi kurang 5 tahun, 55 jadinya plus 2, kayak gitu. Oke, maksimal di plus 3 ya, jadi kalau umur 65 tahun gimana? Tetap plus 3, umur 70 tahun tetap plus 3 gitu, jangan ditambah-tambahin terus. Oke, tambah setengah nggak dok? Nah, ini pertanyaan yang suka ditanya di murid juga adalah kalau misalkan dia 43 tahun dok, dikoreksi nggak? Jadi plus 1,25. Oke, tidak ada buku yang nulis ini. Oke, tidak ada buku yang nulis kalau dia diantara 40 dengan 45, kamu pindahin. ke salah satu, nggak ada. Ya, jadi kalau aku pribadi, kalau pasiennya belum menyentuh angka 45, kamu akan tetap kasih dikoreksi plus 1. Oke, kalau dia sudah menyentuh 45 tahun, baru dikasih 1,5. Jadi misalnya 40 sampai 44, semuanya di plus 1. 45 sampai 49, kamu koreksinya jadi plus 1,5. Oke, tapi in real life, ketika kamu jadi dokter, kamu ini cuma patokan kasar, guys. Ini guideline doang. Nanti ketika kamu praktek, kamu ngetes kacamata, ya bisa aja 40 tahun pakenya 1,5, 40 tahun pakenya 2 gitu ya. Pakainya 1,25, pakainya 1,75. Ini cuma guideline. Makanya kadang aku suka bingung ya sama soal-soal ke MPPD, kayak soal kayak gini aja, diribetin banget. 42 harus plus 1,25 kayak gitu. Enggak sih, karena ini guideline pasar doang. Jadi kalau aku menganutnya yang begini, guys. Saranku sih kalian juga ikutin yang ini. Soalnya banyak bimbel-bimbel yang ngajarin pakai 0,25, pakai 0,25. Nah itu sumbernya aku belum tahu tuh bacanya dari mana. Enggak dok, maksudnya tadi dokter nyebutnya 1,5. Oh iya, sorry, sorry. Aku salah sebut ya. Harusnya tambah setengah, bukan tambah 1,5. Kayak gitu. Oke, presbiopia kayak gitu. Nah ada satu jenis soal presbiopia yang lagi marak gitu ya dalam beberapa batch terakhir. Jadi pasiennya punya riwayat silinder. Eh punya riwayat astigmat D gitu ya. Misalkan kayak gini. Oke, habis itu sekarang pasiennya udah tua nih, 45 tahun. Keluhannya sekarang juga susah lihat dekat. Ketika kita koreksi, ternyata untuk baca, dia pakenya S plus 1,5 gitu ya. 1,5 dioptri. Pertanyaannya, resep kacamata pada kasus ini kayak gimana? Oke. Nah disini aku perlu ngejelasin. Pasien presbiopia itu kacamatanya yang paling normal itu namanya kacamata bifokal. Bifokal. Maksudnya kacamata bifokal adalah ada daerah di kacamatanya, di daerah bawah, itu khusus untuk baca. Lensanya agak berbeda dengan lensa yang di atas. Yang di atas buat lihat jauh, yang di bawah untuk baca kayak gini. Nah, jadi, spheris koreksi yang ada di atas sama koreksi yang ada di bawah ini agak beda, teman-teman. Yang di atas, koreksinya ikutin koreksi baca jauhnya, lihat jauhnya. Jadi, jauhnya rumus kacamatanya apa? S-2, C plus 0,5. Oke. Yang suka ditanya pada soal UKMPP adalah resep kacamata bacanya, artinya yang di bagian bawahnya. Yang untuk bacanya berapa? Nah, ingat, karena pasien ini ada koreksi kacamata yang 45 tahun kan, plus 1,5 ya, plus 1,5, maka ini harus kamu tambahin. Jadi, minus 2-nya dia harus kamu tambahin sama plus 1,5-nya. Jadi, untuk daerah yang bacanya, itu jadinya S-0,5. Silindernya ngikut. Oke, jadi rumus kacamata baca yang daerah bawah ini, kamu tambahin spheris visus dia di kacamata yang lamanya, ditambah dengan pada saat kamu pemeriksaan kacamata baca. Kayak gitu. Soalnya nanti, kalau kalian udah praktek, cara mengecek kacamata baca, itu pasiennya, kamu akan koreksi jauhnya dulu. Kamu suruh dia lihat jauh dulu, sampai 6x6, habis 6x6 kamu koreksi, baru kamu kasih yang namanya kartu Yeager. Kartu Yeager itu kartu baca. Pakai kacamata yang jauhnya, dia lihat baca, baru kamu tambah-tambahin lensa untuk bacanya, gitu. Jadi, spheris yang menjauh akan ditambah dengan spheris untuk bacanya. Bisa paham nggak? Ini lumayan sering nih, soal kayak gini lagi ngetrend. Itu ya, beberapa batch terakhir. Mungkin aku kasih satu soal. Kalau plus juga ditambah juga nggak, dok? Semua ditambah. Oke, aku coba kasih kamu soal ya, biar kamu bisa bandingin. Misalkan pasiennya selama ini pakai kacamatanya begini. Oke, lalu sekarang usia dia 50 tahun, dia mengeluh, dia nggak bisa baca lagi. Burem. Sulit baca. Oke, pertanyaannya adalah resep kacamata bacanya berapa? Oke. Boleh sambil dipikirkan dan tulis di kolom chat. Oke, udah. Udah ada yang jawab. Kita lihat. Nah, pertama yang perlu kita selesaikan adalah usia 50 tahun dulu. Usia 50 tahun itu koreksinya biasanya pakai berapa? Biasanya plus 2, gitu kan. Nah, resep kacamata bacanya tinggal ini kamu tambah dengan spheris plus 0,5. Jadinya S plus 2,5 C plus 0,5. Kayak gitu, selesai. Paham ya? Nah, teman kan? Jangan ketipu ya sama soal-soal kayak gini.